Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Keratan Akbar Penyanyi Adira Suhaimi menfailkan penceraian terhadap suaminya Yaitu Datuk Sri Adnan Abu di Makamah Rendah Syariah Gombak Barat Rawang Selangor pada 25 Oktober lalu Permohonan tersebut adalah kali kedua dibuat Adira Siti Adira Suhaimi 32 Terhadap Adnan selepas menfailkan tuntutan saman pada 1 April 2019 Permohonan tersebut berdasarkan Seksen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 Dalam pada itu sebutan kedua kes berkenaan pada pagi isnin Adira hadir bersama kakaknya yaitu Emma Suhaimi sebagai wakil jawatan kuasa pendamai JKP Adnan atau lebih mesra dengan sapaan Datuk Red 42 Bagaimanapun gagal tampil bersama wakil bagi meneruskan proses tersebut Hakim Syariah Abdul Hadi Omar yang mendengar kes tersebut Menegur tindakan Adnan yang dianggap sengaja melambat-lambatkan proses JKP Sehubungan itu pula Abdul Hadi menanggukkan kes berkenaan pada 18 Desember ini Bagi membolehkan Adnan melantik wakil bagi pihaknya Kemunculan Adira di mahkamah mengejutkan memandangkan penyanyi itu baru saja selesai Membuatkan persembahan di peringkat akhir Femeli 2 bersama Emma pada malam Ahad Pada pertandingan itu Adira dilihat memberikan persembahan bertenaga Tanpa memperlihatkan dia sedang berdepan dengan sebarang masalah berkaitan perkawinannya dengan Adnan Malah pada minggu ketiga pertandingan itu Adnan turut hadir memberikan sokongan kepada Adira Dan anak perempuan mereka, Anggrek yang muncul dalam persembahan ibunya Kehadiran Adnan itu juga turut melenyapkan spikulasi rumah tangga pasangan tersebut Dikatakan sedang bergolak Adira menerusi temubual bersama MSA juga menyifatkan Gosip berhubungan rumah tangganya adalah lumrah bagi seorang selibriti Untuk rekod pula Adira dan Adnan berkawin di Songkok, Thailand pada 3 Desember 2015 sebagai istri kedua Hasil perkawinan itu mereka dikaruniakan empat orang cahaya mata Yaitu Anggrek 6, Asan 5, Anggun 4, dan Ayob yang kini berusia setahun Manakala perkawinan bersama istri pertamanya yaitu Datin Sri Syarifa Mereka dikaruniakan lima cahaya mata Adnan juga pernah berkawin ketiga berusia 20 tahun Namun bercerai selepas lima tahun bersama dan mereka dikaruniakan dua cahaya mata